Intro Halo Wargi, ada yang tau gak nih sekarang kita ada di mana? Sekarang kita ada di Studio Rosit. Nah Wargi udah tau belum sih di Studio Rosit ini ada apa aja? Terus sejarahnya kayak gimana? Nah Studio Rosit juga salah satu bagian dari Cigadung Creative Belt. Nah yang mau tau lebih lanjut, yuk ikutin! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah Wargi, sekarang udah ada Pak Rosit disini. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Pak Rosit. Halo Pak Rosit! Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah Pak Rosit mungkin bisa cerita dulu nih gimana sih sejarahnya adanya Studio Rosit ini? Mungkin juga Pak Rosit sih sebagai seniman. Iya. Perjalanan sebagai seniman sampai akhirnya punya Studio Rosit ini seperti apa mungkin bisa diceritakan? Nama saya Rosit, saya dari Hampung dari Parigi, Pangandaran tuh sekitar tahun 89. Saya menitik karir melukis tuh dari dulu belajar di Sanggara Olah Seni, bahkan Siliwangi. Setelah disitu saya kerja di Studio R66, akhirnya saya kenal dengan lukis-lukis yang lainnya, ada paru di Penajaya, saya magang disana juga. Tahun 99 nikah, terus saya punya anak, akhirnya saya punya tempat disini, beli rumah disini. 2001 saya ini punya lahan ini, lahan ini yang bikin studio. Tahun 2003 saya bangun, jadi saya dapat rejekit. Tahun 2002 pameran tunggal di Selasar Sunario, saya fokus pakai ngebangun ini. Berarti setelah ada studio ini, ada guest house juga, ada galeri serinya juga ya? Iya, terus 2006 beli ini lahan, ini ternyata kebun. Saya terinspirasi pengen bikin saung, jadi kalau jenuh melukis dari sini tuh kesana tuh ada tempat merenung, ada tempat cari inspirasi. Udah dapet lahan itu, saya jalan-jalan ke tepang antik, dapet bekas lumbung padi. Akhirnya saya beli, terus saya pasang disitu, sejak berdiri saung itu baru pelan-pelan saya ngumpulin barang-barang ini. Kenapa saya ngoleksi artifat petani, kenapa saya? Jadi karena bapak saya dulu petani, terus saya juga akrab dengan bapak dan saya dekat dengan bapak. Jadi inspirasi masa kecil dan inspirasi memori saya dekat dengan bapak. Waktu kecil saya ikut ke sawah, ke kebun, memori itu muncul ketika saya udah jadi seniman. Jadi saya, inspirasi saya pengen bikin studio, terus saya karena lingkungan tetangga ini berdekatan, jadi saya pengen terbuka. Supaya nggak gampang jenuh, jadi bikin terbuka dan nuansa alami. Kenapa ada bentuk-bentuk pensil? Jadi rezekinya dulu dari pensil. Jadi ada monumen pensil, ada sejarah media yang saya pakai, ini media pensil. Itu kan pensil, bentuk pensil dimana-mana ada kan. Inspirasinya dari pensil ini. Nah berarti kalau misalkan ada war di Bandung nih yang mau datang ke sini tuh, jadi nggak mesti harus datang ke cafe aja tapi mau lihat-lihat ke galeri? Boleh, saya terbuka nggak di tiket. Pokoknya mangga aja. Dan saya pingin bermanfaat aja, pingin berkah lah gitu. Saya apapun yang saya miliki ya pingin bermanfaat gitu aja. Dari kampung tuh ke Bandung cuma bekal bakat. Terus saya ke Bandung mau kemana gitu belajar ngelukis. Akhirnya saya ada informasi, ada di sanggar, di babakan siri bengar, ada sanggar. Saya kesana. Pas kesana, wah bener-bener yang tadinya sama sekali ini belum pernah lihat orang lagi ngelukis, sebelum pernah lihat suasana sanggar, wah saya semakin semangat gitu. Ternyata saya belum apa-apa gitu. Walaupun di kampung mungkin saya paling jago ngegambar. Tapi pas kesini, pas ke Bandung, waduh saya belum apa-apa. Akhirnya saya fokus di sanggar dua tahun di situ. Ya dari situ akhirnya dipertemukan dengan Ibu Hei, Hei Ma'amun di Jalan Riau. Saya kerja di studio R66. Jadi dia mulai pagi-pagi ngepel, jadi kayak di studionya Bu Hei gitu. Dulu sambil nyapu, sambil ngedoan, sambil mudah-mudahan saya kealaman punya sendiri. Alhamdulillah saya kealaman punya sendiri sekarang. Bu Hei Ma'amun di Jalan Riau itu sangat berarti buat saya gitu. Karena saya otodidak, terus saya juga belajar dari orang-orang itu. Selalu saya pengen belajar dari berbagai macam orang gitu. Pertama saya melukis Bapak itu pertama perhormatan ke Bapak. Kedua mengelukis mati hidupnya. Ketiga perhormatan petani. Jadi saya mencontohkan ke anak, hargailah orang tua. Terus Bapak udah tua tapi punya semangat. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta. Selalu pengen memberi. Jadi terus petani kan jutaan petani yang harus dihargai. Jadi inspirasi dari Bapak itu itu. Ini kan berdasarkan memori gitu. Bukan berdasarkan lihat orang, terus kita mengambil inspirasinya dari orang. Tapi lebih perjalanan hidup gitu. Ini semua koleksi dan ya ini perjalanan saya. Ini waktu sama Pak Jokowi di Perpustaka Nasional di Jakarta. Nah ini kan udah perjalanan panjang banget ya. Pak Rosyet membangun studio Rosyet. Terus ada galeri dan lain-lainnya. Nah kira-kira nih ke depannya harapannya apa nih Pak Rosyet? Atau ada rencana lagi mau dibangun apa lagi untuk melengkapi? Cita-cita saya pengen membangun ini tuh ini ruang publik. Jadi pengen ya itu mudah-mudahan saya ada rejeki, saya ada umur panjang. Terus saya pengen ngembangin ini. Ngembangin tema ini, artepak petani. Saya ngumpulin aja terus. Jadi semakin yakin apa yang saya kumpulkan itu benar-benar ya bermanfaat. Bahan perlindungan buat semua orang. Dan inspirasi saya terus ke situ. Jadi saya nggak lihat kiri-kanan. Yang penting ini saya gitu. Ini kemana hati saya maunya gitu. Saya ngikuti aja gitu. Ya mudah-mudahan apa yang saya terus cita-citakan. Apa yang saya inginkan ke depannya ya mudah-mudahan terwujud. Kemarin juga ada ibu-ibu sama anaknya. Anaknya juga tuna rungu. Terus ibunya juga awam. Terus pengen ngenalin anaknya. Dia punya talenta. Banyak bukan seseorang dua orang. Puluhan mungkin. Mahasiswa mungkin udah ratusan kesini. Kadang-kadang dia ngambil. Punya talenta, punya bakat masing-masing. Kadang-kadang bingung gimana pak. Apakah yakin saya punya bakat ini bisa hidup? Kenapa nggak yakin gitu. Saya ceritakan. Saya dari kampung bekalnya bakatan kemaungan. Alhamdulillah saya bisa gini tuh karena dari seni, dari talenta. Jadi kamu harus tunjukin ke orang tua. Ya saya sama orang tua nggak boleh ke seni itu. Karena seni itu nggak menjanjikan gitu. Jadi kamu tuh harus berjakin. Yakin sesuai dengan kata hati sendiri gitu. Kata orang tua hati-hati di jalan. Maka hati. Jadi setiap apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu jalani, apa yang kamu kerjakan itu dengan hati. Jadi jangan, jangan ini harus percaya ke kata hati gitu. Kalau kamu mau pilih hanya di sini, ya udah. Tertekuni aja. Kalau masalah rejeki mah nanti juga bisa ngikuti gitu. Jadi itu aja. Jadi setiap ke anak muda yang punya talenta, punya harapan, punya cita-cita. Apapun, yang di bidang apapun. Yang mau musik, mau teater, mau apapun harus yakini. Dengan skill masing-masing. Dengan talenta masing-masing. Dengan kemauannya masing-masing. Jadi jangan pelin-pelan gitu. Berarti pesan dari Pak Rosit ini, untuk anak-anak muda yang penting yakin dengan apa yang dijalanin, apa ya. Dengan jalaninnya pakai hati. Iya, iya itu. Terima kasih banyak Pak Rosit untuk waktunya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.